Pemirsa Pejabat Gubernur Gorontalo Hamka Henranur membuka dengan resmi pemilihan Putra Putri Islam berprestasi yang berlangsung di lapangan Limbabe Kota Gorontalo. Setelah lama tak ada kegiatannya pemilihan Putra Putri Islam berprestasi atau PPIB, kembali dimunculkan lagi oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adendambea. PPIB akan berlangsung selama 10 hari tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Henranur dan turut dihadiri oleh Ketua PMI Provinsi Gorontalo Ishak Liputo, Ketua DPW Garpu Provinsi Gorontalo Shawaludin, dan para pejabat lainnya. Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adendambea mengatakan, PPIB yang disponsori tersebut tidak terlepas dari kebijakan penjabat Gubernur Gorontalo dengan tujuan untuk membangun karakter siswa khususnya di bidang keagamaan. Selama ini, pemilihan Putra Putri Islam berprestasi ini merupakan bagian daripada pembangunan karakter. Sebab ini sangat penting Bapak dan Bidu. Apapun yang kita berikan pada anak-anak kita, pada generasi muda kita, tetapi kalau karakter tidak pernah disentuh, maka saya sialah. Oleh karena itu, masalah karakter menurut saya adalah masalah yang prinsip, yang akan menentukan masa depan daripada anak itu. Sementara itu, penjabat Gubernur Gorontalo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan PPIB yang menurutnya sangat positif dan patut didukung oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif seperti ini, yang menimbulkan proses kaderisasi bagi anak-anak muda, saya kira ini harus patut kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, bahkan kalau perlu kami pemerintah memberikan support, khususnya dinas pendidikan dan kebudayaan. Saya kira Pak Oike, Pak Kadis, ini adalah satu instrumen yang boleh kita copy-paste, boleh kita tiru menjadi salah satu ajang pembelian bakat dan sekaligus pembinaan karakteristik anak-anak muda kita. Ada pun apresiasi yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPW Garpu Provinsi Gorontalo, Syawaludin, yang mengatakan apa yang dilakukan di bidang keagamaan oleh Adan Dambia patut ditiru dan diadopsi oleh setiap orang. Saya tadi kegiatan PPIB, jujur saya katakan bahwa saya punya tiba-tiba ingin meng-copy-paste kegiatan-kegiatan ini, karena saat ini kan kita bisa lihat anak-anak adik-adik kita yang hari ini yang SD, SMP, SMA, mereka sibuk dengan TikTok, mereka sibuk dengan games lain, mereka sibuk dengan sosial media yang syukur kalau alhamdulillah itu berarah positif, tapi bagaimana lalu kalau ketika sosial media yang mereka geluti itu ternyata tidak bernilai positif. Maka event yang kayak tadi yang PPIB itu sangat perlu kita tiru, sangat perlu kita adopsi. PPIB tahun 2023 diikuti peserta sebanyak 54 orang yang merupakan siswa dan siswi tingkat SMA-SMKMA sederajat seprovinsi Gorontalo. Dalam ajang ini tak hanya bakat seni yang dilombakan, tapi muatan rohani seperti mengaji dan dakwah Islam menjadi syarat peserta lomba.